Intro Halo Brey, selamat datang kembali di Travlog ID Channel Sekarang, Mamang sedang menuju ke tempat yang asik dan seru untuk dikunjungi nih Brey Nama tempatnya, Villa Jip Pasir Bungur Jalur untuk menuju ke lokasinya, seperti ini Brey Bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasinya nih Brey Pasti penasaran kan? Seperti apa daya tarik wisata Villa Jip Pasir Bungur ini? Yuk ikutin keseruannya bareng Mangbrey Gasken! Intro Hari libur menjadi waktu yang pas untuk healing ya Brey Salah satunya dengan berenang Di Bandung ada kolam renang yang sangat mencuri perhatian Yaitu kolam renang Villa Jip Pasir Bungur ini Tempat ini dengan cepat menjadi wisata populer karena keunikan yang dimilikinya Kemudian kita udah selesai Untuk bisa merasakan sensasi berenang di tempat ini, harga tiket masuknya bisa dilihat di sini ya brey Fasilitas di sini cukup lengkap brey, tempat parkirnya cukup luas, tempat bilas tersedia di beberapa area, terdapat juga mushola dan locker Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Vilaji Pasir Bungur menawarkan kolam renang dengan pemandangan persawahan hijau yang menyegarkan Kolamnya menghadap langsung ke sawah di atas perbukitan Di sini tersedia beberapa kolam, ada kolam anak-anak hingga dewasa Tersedia 3 kolam utama dengan kedalaman yang bervariasi, ketiga kolam renang ini berjejer dan menyuguhkan panorama yang sama Ada kolam renang untuk anak-anak, kedalamannya hanya sekitar sepaha orang dewasa Di sini juga tersedia penyewaan pelampung untuk anak dan balita agar lebih aman Kolam renang yang kedua adalah kolam renang untuk dewasa, ukurannya cukup besar dengan kedalaman sekitar 120 cm Dan juga ada kolam renang yang ketiga dan merupakan kolam paling dalam di antara yang lainnya, kedalamannya sekitar 160-170 cm Terima kasih telah menonton! Di pinggir kolam renang sudah disediakan kursi dan meja juga, brey Jadi bagi orang tua yang sedang menunggu anaknya berenang, bisa duduk-duduk santai sambil menikmati panorama khas perbukitan Terima kasih telah menonton! Bagi yang ingin menginap di tempat wisata ini juga bisa banget, brey Karena tempat wisata ini juga menyediakan villa untuk disewa dengan harga Rp750.000 dan Rp1.500.000 untuk permalamnya Tempat wisata ini juga sudah menyediakan fasilitas kafe yang estetik Di sini makanan dan minumannya juga banyak pilihannya, brey Jadi setelah berenang, kita bisa makan atau ngopi di kafe ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena berada di ketinggian dan areanya terbuka, tempat ini juga cocok untuk menikmati matahari terbenam Pada saat momen sunset, wisatawan bisa duduk di tepi kolam ataupun di atas sini, brey Sinar yang menyorot hijaunya persawahan menciptakan panorama yang sangat mempesona Terima kasih telah menonton! Bagi yang ingin berkunjung ke tempat ini, alamat lengkapnya Mang Bray cantumkan di kolom deskripsi ya Terima kasih telah menonton! Nah, gimana brey? Seru kan jalan-jalannya? Tapi, mamang harus pamit dulu nih Terima kasih ya telah menonton video ini sampai akhir Sampai jumpa lagi di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!